Assalamualaikum, kali ini di materi IPS kelas 7 akan dibahas mengenai interaksi sosial dimana materi ini merupakan pelanjutan dari sebelumnya, merupakan bug baru dimana sebelumnya akan kita melakukan PTS online dan baru kali ini kita akan kembali ke PJJ kembali akan membahas tentang interaksi sosial sebelumnya jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe dan juga share ke teman kalian supaya dapat materi kali ini oke kita lanjut ke pembahasan materinya dimana kali ini akan dibahas tentang pengertian dan syarat interaksi sosial pertama ada pengertian dan interaksi sosial jari-jari interaksi sosial, motor-motor yang mempengaruhi arah komunikasi interaksi sosial dan aturan interaksi sosial sampai segitu aja nanti pembahasan selanjutnya kita akan membahas di minggu selanjutnya yang pertama tentang pengertian dan syarat interaksi sosial apa itu interaksi sosial? interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok interaksi sosial adalah upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya interaksi sosial merupakan proses setiap orang menjalin kontak dan berkomunikasi dan saling mempengaruhi dalam pikiran maupun dengan tindakan ada pun interaksi sosial menurut para ahli pertama menurut Broom dan juga Selznick interaksi sosial ialah proses bertindak yang dilandasi oleh kesadaran adanya orang lain dan proses menyesuaikan respon, tindak balasan sesuai dengan tindakan orang lain lalu menurut Homans interaksi sosialnya itu suatu kejadian ketika suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang terhadap individu lain diberi ganjaran atau hukuman dengan menggunakan suatu tindakan oleh yang menjadi pasangannya lalu menurut Surjone Sukanto interaksi sosial adalah proses sosial mengenai cara-cara berhubungan yang dapat dilihat jika individu dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu serta menentukan sistem dan hubungan sosial lalu menurut Gilin interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar individu dan kelompok atau antar kelompok lalu menurut Kimbal Young dan juga Raymond Wemak interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis dan menyangkut hubungan antar individu antar individu dengan kelompok maupun antar kelompok dengan kelompok lainnya lalu menurut Macoy News interaksi sosial merupakan proses bertindak dan membalas tindakan yang dilakukan seseorang yang dalam hubungan dengan orang lain lalu ada ciri-ciri interaksi sosial yang pertama terjadinya komunikasi diantara pelaku yang saling berinteraksi yaitu melalui kontak sosial dalam melakukan hubungan timbal balik atau interaksi tentu didalamnya terdapat komunikasi yang merupakan syarat mengutap terjadinya seintrasi sosial dalam hal ini komunikasi terdiri dari lima unsur pokok yaitu satu komunikator yaitu orang-orang yang menyampaikan pesan atau perasaan atau pikiran pada pihak lain komunikan orang atau sepamak orang yang didirimi atau menerima pesan perasaan atau pikiran dari orang lain atau komunikator pesan, sesuatu yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan pesan dapat berupa informasi, instruksi, dan perasaan media, yaitu alat untuk menyampaikan pesan media komunikasi dapat berupa lisan, tulisan, gambar, dan juga film efek, yaitu perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan setelah mendapatkan pesan dari komunikator lalu jumlah pelakunya itu lebih dari satu orang dimana interaksi sosial itu tidak akan terjadi apabila hanya terdapat satu individu yang melakukan tindakan mempunyai maksud dan tujuan yang jelas satu di antara tujuan interaksi adalah upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya lalu yang keempat ada dilaksanakannya melalui suatu pola sistem sosial tertentu dimana pola sistem sosial menciptakan suatu pola hubungan sosial yang relatif baku jika interaksi terjadi terus menelus dalam jangka waktu lama dan pelakunya itu sama dimana ada contoh interaksi sosial yang pertama ini ada contoh interaksi sosial yang terjadi antara individu dan individu lainnya dimana pada saat dua individu bertemu itu saling bersalaman, saling tegur sapa, ngobrol, atau bahkan mungkin bisa berkelahi dimana saling bertatap muka tanpa berbicara pun juga disebut juga interaksi sosial antara individu lalu ada contoh interaksi sosial antara individu dan kelompok misalkan ketika seorang guru mengajar siswa-siswanya yang merupakan suatu kelompok manusia di dalam suatu kelas ada yang ketiga yang terakhir tentang contoh interaksi sosial yang terjadi antara kelompok-kelompok dimana interaksi antara kelompok misalkan kelompok A dengan kelompok B saling berdiskusi, membahas suatu topik permasalahan misalkan seperti itu lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial yang pertama ada sugesti dimana pemberian pengaruh pandangan seseorang individu kepada orang lain dengan cara tertentu sehingga orang tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut tanpa pikir panjang lalu ada imitasi tindakan atau usaha individu untuk meniru tindakan orang lain sebagai tokoh idealnya imitasi cenderung secara tidak sadar dilakukan oleh seseorang secara sadar lalu ada identifikasi kecenderungan atau keinginan dalam diri individu untuk menjadi sama dengan orang lain identifikasi mengakibatkan terjadinya pengaruh yang lebih dalam dari sugesti dan juga imitasi karena identifikasi itu dilakukan oleh seseorang secara sadar lalu ada simpati suatu proses individu yang merasa tertarik pada orang lain perasaan simpati itu bisa juga disampaikan kepada seseorang atau sekelompok orang atau suatu yang merasa formal pada saat khusus empati kemampuan mengambil atau memainkan peranan secara efektif dan seseorang atau orang lain dalam kondisi sebenarnya sebenarnya seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain itu seperti rasa senang, sakit, susah, dan juga bahagia empati sebenarnya bersama dengan sikap simpati pada bedanya itu, sikap empati itu lebih menjiwai atau lebih terlihat secara emosional lalu ada motivasi dorongan, rangsangan, pengaruh, atau stimulus yang diberikan seorang individu kepada individu lain sedemikian rupa sehingga orang yang diberi motivasi tersebut menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasikan secara kritis rasional dan penuh tanggung jawab lalu ada arah komunikasi interaksi sosial yang pertama ada komunikasi ke bawah downward communication komunikasi yang mengalir dari tingkat ke atas ke tingkat ke bawah dalam sebuah organisasi seperti kebijakan pimpinan instasi atau memo resmi lalu ada komunikasi ke atas upward communication komunikasi yang mengalir dari tingkat bawah ke tingkat atas sebuah organisasi seperti kotak saran pertemuan kelompok dan prosedur keluhan komunikasi horizontal atau horizontal communication komunikasi yang mengalir melintasi berbagai fungsi komunikasi dalam organisasi lalu komunikasi diagonal komunikasi yang bersifat melintasi fungsi dan juga tingkatan dalam organisasi lalu ada aturan interaksi sosial dimana ada aturan mengenai ruang dimana ada jarak terbagi menjadi berbagai jarak yang pertama ada jarak intim sekitar 0-45 cm terjadi keterlibatan intensif baca indera dengan tubuh wanau lain lalu ada jarak pribadi sekitar 45-45 cm sampai 1,22 meter cenderung dijumpai dalam interaksi antara orang yang berhubungan dekat seperti anak dan juga ibu lalu jarak sosial 1,22 meter sampai 3,66 meter orang yang berinteraksi dapat berbicara secara wajar dan tidak saling menyentuh lalu ada jarak publik di atas 3,66 meter umumnya dipelihara oleh orang yang harus tampil di depan umum seperti politisi dan juga aktor semakin jauh jaraknya maka semakin keras pula suara yang harus dikeluarkan kata dan kalimat pun harus dipilih secara seksama lalu ada aturan mengenai waktu waktu juga dapat mengatur interaksi misalkan di masyarakat itu ada masyarakatnya itu yang kurang disipin kita temui istilahnya itu mereka ada istilahnya jam karet nah gimana kalau dia ada terlambat terus habis terlambat pesawat, kereta terlambat itu yang biasa namun itu berbeda jika di negara maju misalkan di Jepang nah seperti itu gimana ketika ada keterlambatan itu maka akan mengganggu aktivitas orang lain misalkan ada orang terlambat nah biasanya dia akan malu karena datang terlambat nah biasa juga dia akan dicap sebagai orang yang tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaannya atau janjinya seperti itu jadi ada kondisi-kondisi tertentu yang dianggap bahwa ini biasa aja atau bahkan sebagai hal yang mengganggu lalu ada aturan mengenai gerak tubuh komunikasi non-verbal dimana tanpa menggunakan bahasa lisan dan juga tulisan dimana merupakan bentuk komunikasi pertama bagi manusia dimana komunikasi non-verbal ini digunakan untuk menyampaikan pesan dalam interaksinya dengan orang lain misalkan orang-orang mohon maaf yang tunawicara misalkan seperti itu yang tidak bisa menggunakan lisan-nya maka dia menggunakan gerak tubuhnya seperti itu oke cukup sekian terima kasih atas perhatiannya maaf baik kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati